Intro Sejak revolusi hijau, inovasi varietas unggul pupuk kimia dan pesticida kimia telah berhasil meningkatkan produktivitas dan produksi pangan sehingga dunia terhindar dari bahaya kelaparan sebagai dampak dari perang dunia. Namun memasuki masa milenium ke-2, terjadi penggunaan pupuk kimia dan pesticida kimia secara berlebihan, bahkan terkesan ugal-ugalan. Cara seperti ini bukan hanya pemborosan dan tidak meningkatkan produktivitas, bahkan menyebabkan kerusakan lingkungan hidup dan terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Ini berbahaya bagi kesungguran tanah karena senyawa organoklorin yang terkandung dalam residu pesticida bersifat sangat toksik dan sulit terurai oleh mikroorganisme tanah. Beberapa dampak negatif yang timbul akibat pupuk kimia berlebihan adalah tanah-tanah pertanian menjadi hasam, keseimbangan hara terganggu sehingga tanah menjadi tandus serta menimbulkan emisi gas rumah kaca terutama N2O. Penggunaan pesticida berlebih meski dapat membasmi organisme pengganggu tanaman, tapi mikroba penyubur tanah seperti bakteri penambat N, pelarut PK dan unsur mikro serta dekomposter akan ikut mati sehingga tanah pertanian menjadi tidak subur, bahkan tandus hingga tumbuhan tidak dapat hidung. Lebih berbahaya lagi, residu pesticida juga mudah larut dalam air sehingga di saat hujan akan hanya terbawa air masuk dan mencemari badan-badan air sehingga biota air seperti plankton, ikan, dan lain-lain semuanya akan mati. Terlebih lagi jika residu pesticida kimia masuk ke dalam rantai makanan kita, maka akan membahayakan karena bersifat karsinogenik, bahkan bisa mematikan manusia yang mengkonsumsinya. Jadi, mulai saat ini untuk menjamin keberlanjutan lahan pertanian dan kehidupan manusia, maka mau tidak mau, suka tidak suka, siap tidak siap, kita wajib bijak terhadap tanah, air, udara, dan tanaman serta lingkungan. Stop! Perlakukan bumi ini secara ugal-ugalan. Stop! Penggunaan pupuk kimia berlebihan. Stop! Penggunaan pesticida kimia berlebihan. Ayo, kita keratkan sistem pertanian ramah lingkungan. Kita maksimalkan penggunaan pupuk organik, pupuk hayati, pembenah tanah atau biochar, pesticida nabati, biokontrol, biopestisida, PGPR, dan lain-lain, serta minimalkan penggunaan pupuk kimia dan pesticida kimia melalui gerakan tani pro-organik atau genta organik. Kita mitigasi emisi gas rumah kaca, serta genjot terus sekwestresi karbon di lahan pertanian. Jago, pertanian kokoh bangsa. Jago, pertanian kosong kita baca b storyteller ni jeng Terra. Jago, pertanian kosong kita perlakukan apuku JENNIFER